Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Utari Aulia Tianda Saputri Saya merupakan mahasiswa semester 3 Program studi Tedris Kimia Fakultas Terbiah dan Ilmu Keburuan Institut Agama Islam Mikri Kerenci Di sini saya akan membahas tentang reaksi redox Praktikum sederhana pada mata kuliah kimia anorganik Dengan dosen pengampu Ibu Pitin Mary Siska MPD Di sini saya akan membahas tentang praktikum sederhana pada pemutih pakaian Sebelumnya kalian udah tau belum apa itu reaksi redox? Nah, dapat kita ketahui bahwa reaksi redox merupakan reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi Pada reaksi redox ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi Yang pertama ada reaksi reduksi Reaksi reduksi adalah reaksi yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi Berkurangnya oksigen dan bertambahnya hidrogen dalam suatu senyawa itu sendiri Selanjutnya ada reaksi oksidasi Reaksi oksidasi adalah reaksi yang menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi Bertambahnya oksigen dan berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa itu sendiri Nah, dapat kita lihat bahwa ini merupakan pemutih pakaian Perlu kita ketahui bahwa pemutih pakaian yang biasanya kita gunakan untuk menghabiskan pada pakaian Dapat kita jadikan praktikum sederhana loh Nah, kira-kira apa ya praktikum tersebut? Yuk kita simak video berikut ini Berikut ini merupakan tujuan praktikum reaksi redox Yang pertama untuk mengidentifikasi senyawa yang beraksi pada pemutih pakaian Yang kedua untuk mengetahui reaksi redox pada pemutih pakaian Berikut ini merupakan alat dan bahan yang harus kita siapkan dalam praktikum reaksi redox Yang pertama ember yang berisi air Yang kedua pemutih pakaian Dan yang terakhir kain yang terkena noda Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam praktikum reaksi redox Pemutih pakaian Pertama-tama rendam pakaian yang terkena noda dalam air Kemudian dapat kita lihat bahwa air yang sebenarnya kewarna kuning Berubah menjadi warna coklat Itu karena noda pada pakaian terangkat Dapat kita lihat noda tidak terangkat sempurna Dengan menggunakan air saja Kemudian kita coba menggunakan pemutih pakaian Toang pemutih pakaian pada air Lalu masukkan pakaian yang terkena noda pada air yang sudah dicampurkan dengan pemutih pakaian Lalu diremas-remas sampai nodanya terangkat Nah dapat kita lihat disini Kain yang mulanya bermuda Akan terangkat jika kita cuci menggunakan pemutih pakaian Berbeda dengan kita cuci dengan air saja Kotorannya tidak terangkat sempurna Nah setelah kita melakukan rangkaian praktikum Yuk kita simak pembahasannya Kondisi kotoran yang ada dalam kain Akan berkumpul menjadi satu Karena sifat molekulnya yang hidropobik Tidak suka terhadap air Molekul zat pemutih akan mengoksidasi kotoran Sehingga rantai kimia dalam kotoran akan terputus Dan menjadi molekul yang lebih kecil Sehingga memiliki rantai yang pendek Selanjutnya Kotoran yang telah terputus Akan dikurung oleh surfaktan Yang ada pada deterjen Sehingga kotoran yang telah terputus Tidak dapat bergabung kembali Zat pemutih adalah Natrium hipoklorid Ini merupakan senyawa kimia Dengan rumus kimia Naocl atau NaClO Tersusun dari kation natrium Na plus Dan anion hipoklorid OCl atau ClO Ia juga dapat dianggap sebagai Barang natrium Dari asam hipoklorid Apa sih yang menyebabkan Naocl dapat memutihkan pakaian Naocl jika dilarutkan dalam air Akan terurai menjadi Na plus dan OCl Ion OCl akan terurai menjadi ion klorin Dan ion hidroksida Sifat oksidator inilah yang menyebabkan Naocl dapat mengoksidasi noda pada kain Dapat kita lihat pada reaksi tersebut OCl ditambah 2E ditambah H2O menjadi Cl2OH Dari penjelasan tersebut Dapat kita simpulkan bahwa Zat pemutih merupakan senyawa yang bisa menghilangkan Warna noda Seperti pada kain dan sebagainya Menghilang warna oleh zat pemutih Terjadi karena reaksi oksidasi Oksidator yang bisa digunakan dalam zat pemutih Adalah natrium hipoklorid Naocl Dan hidrogen praksida H2O2 Selain itu Hilangnya warna benda disebabkan Oksidator mampu menghilangkan elektron tersebut Elektron yang dilepaskan Kemudian diikat oleh oksidator Reaksi oksidasi dalam zat pemutih Dapat kita lihat sebagai berikut Ocl ditambah H2O ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi Cl ditambah 2OH Itu merupakan reaksi dari zat pemutih Ingat kata BJ Habibi Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik Dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan Semoga video pembahasan tentang reaksi redox Serta praktikum sederhananya dapat bermanfaat bagi kita semuanya Saya tutup dengan Wabilahi Taufi'ul Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!